Ada pertanyaan yang sering juga diajukan, apa hukumnya sutrah dalam sholat? Pertama harus kita ketahui dulu apa itu sutrah. Sutrah itu bahasa singkatnya pembatas yang dihadirkan untuk memberikan tanda kepada orang di sekitaran supaya tidak melewati orang-orang yang tengah menulikan sholat. Dan batas atau tanda itu dibuat dan dihadirkan yang sekiranya bagi sementara orang mengetahui batas-batas sholat itu. Baik, contoh. Anda ingin sholat misalnya. Ketika Anda ingin sholat, di tempat-tempat dalam keadaan yang umum sifatnya. Bukan berjamaah ya. Kalau berjamaah sudah kita ketahui. Jadi kalau berjamaah, sutrah-sutrah yang ada itu pada imamnya, bukan ada pada makmumnya. Ingat ya, batas lewat itu bukan di makmum, tapi di imam. Sutrah dalam berjamaah. Karena itu dibuat mihrab bagi imam supaya ada batas langsung. Tidak ada orang yang melewati imam. Jelas? Kalau di sini saya misalnya jadi imam di depan, ada sutrah di depannya. Itu batas langsungnya. Baik yang nempel ke tembok dan sebagainya. Atau kalau tidak ada batas, antum langsung bikin. Ya, tanda. Yang dengan tanda itu memberikan pengetahuan kepada orang lain yang belum menunaikan sholat. Atau berpeluang lewat di depannya supaya tidak melewati antara imam dengan sutrahnya. Jelas di sini? Dan umumnya dalam berjamaah, sutrahnya langsung pada keadaan mihrabnya di depan. Nah, kalau terkait makmumnya, itu boleh anda lewat di antara makmum kalau punya uzur syar'i. Bukan sembarangan lewat. Kalau punya uzur syar'i. Misal, maaf ya. Maaf ketika sedang sholat, anda batal. Ya, dengan macam-macam sebabnya. Ya, dengan macam-macam. Dan anda bisa memperbaiki wudhu. Jangan bertahan. Ya, sudah anda batal misalnya, keluar anginlah. Taruh gitu kan. Kemudian, anda tahu batal. Lebih baik anda keluar. Keluarnya lewat mana, ustaz? Saya kan di tengah-tengah. Anda boleh. Ini imam di sini. Ini makmum misalnya. Anda di sab kedua. Ini sab pertama. Ada tiga sab. Anda di sab kedua. Anda boleh melewati misalnya dari ke belakang ini. Ke belakang sab yang kedua di sini. Anda lewati. Anda keluar dan perbaiki wudhu. Ya, ketika anda keluar dan perbaiki wudhu, yang ini bergeser menyempurnakan sabnya. Atau yang di depan maju. Boleh. Untuk menutup sab yang di depan. Nah, itu lebih mulia. Jadi, ketika anda keluar, anda perbaiki wudhu, maka anda punya kesempatan untuk mengikuti sholat perjamaahnya. Jangan bertahan. Saya malu ah. Nggak enak. Nggak ada urusan nggak enak. Bagaimana kalau anda meninggal di tengah-tengah sholat? Jelas ya? Lebih baik anda keluar, sempurnakan wudhu. Jadi, begitu anda balik lagi. Jelas ya? Dan kalau sudah seperti ini, makmum yang disampaikan, tidak usah kagetan. Nggak usah kagetan. Jadi, begitu ada yang keluar, sudah, teruskan sholat. Pasti batal nih. Ya, usah. Teruskan aja. Teruskan. Itu menganggung sholat anda. Paham ya? Sudah, anda keluar saja seperti biasa. Perbaiki wudhu dan sebagainya. Tidak usah adalah sama lu. Ketika diberikan wasas untuk bertahan, itu setan. Ketau itu setan. Paham ya? Baik. Nah, sekarang, sutrah orang sendirian. Sutrah orang sendirian, ketika dia sedang menunaikan sholat, saya mohon izin, saya harus tekankan dia. Kalau saya pribadi, saya pribadi, saya mengatakan, itu bukan garis. Kalau sutrah dia sholat sendirian. Bukan garis depan, atau jangan seukuran sejadah. Karena sementara orang kadang-kadang, mohon izin, mohon maaf, dia belum memahami. Kadang-kadang lewat saja. Sehingga mengganggu orang sholat. Ya, sutrah yang dimaksudkan, kalau dalam keadaan sendirian, diusahakan, pada satu benda, yang bisa memberikan pengetahuan, pada orang lewat, bahwa di situ ada orang sholat. Misal, benda ini disebutkan dalam riwayat hadith, memiliki, satu, ada ketinggian tertentu. Bukan masalah tingginya, yang penting orang paham dia lewat. Misal, kalau sementara tempat di masjid, ada yang bikin dengan kayu, dan dibuat ketinggian sekitar 30 cm. Jadi, begitu sholat, dia ambil itu, dia simpan begini. Di depannya. Ya, artinya, ketika sedang sholat, jangan lewat di antara sutrah dengan ini. Paham ya? Jadi, anda kemudian anda sholat, anda tenang, dan anda masih boleh lewat. Kalau anda ingin lewat, lewat sekitaran ini. Bahkan, beberapa waktu lalu, kami di Oman, itu bagus sekali. Sutrah ini, ini punya tanda. Misal, ini zuhur, ini asar. Ada yang masbuk, ada yang jamaah, ada yang kosar. Jadi, begitu anda sedang sholat, ini sholatnya, misal gambarnya apa? Anda sedang jamaah. Ambil sholat jamaah. Hadapkan kepada anda begini, jamaah. Jadi, begitu sedang begini, yang di belakang baru datang, ingin sholat, dia melihat, oh ada sholat jamaah, dia bergabung ke situ. Ya, itu bisa diperhatikan, saya kira bagus itu. Ya, sholat jamaah. Jadi, begitu disebutkan, oh jamaah, dia masuk ke situ, dia bergabung dalam sholat jamaahnya. Ya, yang tidak jamaah, dia bisa mengambil yang lainnya. Paham? Haa. Bagaimana kemudian sutrah itu, ditetapkan. Kalau tidak ada bentuk kayu seperti ini, yang seperti ada di beberapa masjid, cari benda-benda lain. Anda bisa simpan misalnya, tas dengan ketinggian tertentu, atau benda tertentu, simpan. Ukuran terbaiknya, adalah ukuran batas sujud anda. Di anda misalnya, ukuran sujud diprediksikan segini, pasang sutrahnya segini. Buat di sini misalnya. Jadi, orang masih lewat di sini. Kalau ada orang lewat di sekitaran, ada keperluan, dia bisa lewat di depan sutrah anda. Jangan pasang terlalu jauh, supaya tidak ada yang lewat. Anda sholat di situ, pasang di depan saja. Itu yang keterlaluan. Dipasang di situ, hukumnya sunnah muhakkirah. Sangat ditekankan. Bahkan ada yang sebagian mengatakan wajib. Karena memberikan pencegahan pada orang lain, untuk tidak mendapatkan ancaman-ancaman dari hadis. Siapa yang sengaja lewat di depan orang sholat, maka lebih baik dia menunggu selama 40. 40-nya itu sudah disebutkan. Apakah 40 tahun, 400 tahun, apakah 40 ribu tahun, apakah 40 sekian, dan sebagainya. Jadi, itu sangat ditekankan. Karena itu, bagi orang-orang yang sholat, apalagi sholat sendirian, apalagi kemudian dia menyusul, ditekankan untuk menyimpan benda tertentu di hadapannya, untuk memberikan pertanda bahwa dia sedang sholat, dan punya batas bagi orang lewat. Jelas ya?